Cantik dan serbabisa, itu impresi pertama kali gue buka kotaknya si Vivo V23 ini. Emang dari kotaknya aja udah keliatan kalau dia tuh cantik. Lihat desain-desain perangkatnya Vivo belakangan itu rasanya eye-pleasing banget. Emang cantik-cantik, padahal yang dikirimin ke gue itu biasanya warnanya hitam aja kayak begini. Gak ada yang warnanya tuh warna-warni atau warna-warna yang cerah. Kan Vivo biasanya juga bikin warna-warna yang cerah ya. Nah, Vivo V23 ini juga sama, padahal gue dipinjeminnya yang warna hitam, bukan yang warnanya aneh-aneh. Meskipun cantik itu jadi kata kunci utama menurut gue untuk Vivo V23 ini, gue mau ngasih tau dulu jeruan dari si handphone yang gue bilang cantik ini. Perangkat ini punya 8GB plus 4GB extended RAM dengan swap memory management yang harusnya secara pintar dia berpikir dan gak akan mengganggu storage-nya. Jadi kinerjanya gak akan berubah, malah jadi lebih bagus. Cocok banget untuk multitasking tanpa lagging apabila fitur ini diaktifkan. Konon katanya ada 25 aplikasi yang bisa berjalan di belakang secara langsung, tapi sekali lagi tentunya tergantung aplikasinya. Semakin berat aplikasinya, tentu semakin sedikit yang bisa berjalan di latar belakang sekaligus. Penyimpanannya 128GB dan ditenagai oleh Mediatek G96. Sebuah chipset Helio G-series alias gaming series di dalam perangkat yang punya bodi cantik kayak begini. Useh, cantik-cantik gahar juga ya. Baterainya 4050 mAh dan sudah mendukung 44W flash charge. Tenang, charger bawaannya ini juga udah 44W kok, jadi gak perlu ngeluarin duit lagi buat beli charger tambahan. Vivo V23E ini hadir dengan ultra slim desain yang elegan dan sleek. Ramping juga. Untuk warna moonlight shadow alias hitam yang gue pegang ini, beratnya ada di 172 gram dan juga ketebalan di angka 7,36 mm aja. Setiap sudut desainnya ini kayak dipikirin banget sama Vivo. Paling enggak ya, mereka udah mulai ngikutin tren pasar lah ya. Lihat aja nih, frame utamanya itu ngasih flat frame design alias framenya tuh gak melengkung. Tapi lurus. Meskipun belum nyatu banget sama front dan back panelnya, masih kepisah gitu kayak kamu sama dia. Kepisah ada jarak. Kamunya yakin? Dianya gak yakin, jadi jaraknya jauh gitu. Bodi belakangnya dari si moonlight shadow ini punya finishing keramik coating berbahan polikarbonat yang kalau dilihat ini mirip banget sama kaca. Kilap dan emang bisa buat ngaca gitu. By the way, ini gue ngomongin yang warna moonlight shadow alias hitam. Dan untuk varian warna yang satunya lagi, yang sunshine coast dia punya dua layer coating yang membuat warnanya itu bisa berubah-rubah gitu. Spektrum warnanya tergantung angle ngeliatnya dari mana. Kayaknya sih cantik, tapi ini juga udah cantik. Oh iya, finishing glossy begini berefek sama sidik jari yang akrab banget sama badannya. Akrab banget mereka, sampai gak bisa dipisah-pisah. Dunia tuh rasanya milik mereka berdua doang. Syukurnya Vivo ngasih sebuah softcase bening dalam paket penjualannya. Ini lumayan jadi solusi lah ya. Frame kamera yang ditaruh di atas ini punya desain yang memanjang ke bawah dan ngasih kesan yang agak ngotak gitu. Vivo nyebutnya sebagai dual tone step design yang ngasih proteksi lebih sama kameranya. Meskipun kesannya agak ngotak, gue sih seneng sama desain frame kameranya. Berasa premium, mirip kayak perangkat flagshipnya Vivo. X70 Pro misalnya, mirip kayak gini. Di dalam frame kameranya ini ada 3 buah kamera. Ada kamera wide sekaligus kamera utama yang punya resolusi 64MP. Vivo nyebutnya sebagai 64MP night camera. Ada lensa super wide angle beresolusi 8MP dan satu lagi lensa super macro 2MP. Gak ketinggalan ada LED flash juga di dalam frame kameranya ini. Kalau kita telusuri di dalam frame-nya yang flat ini, ada 2 hal yang menurut saya nggak lazim. Hal pertama yang nggak lazim itu adalah keberadaan SIM card tray-nya yang ada di bagian bawah. SIM card tray yang ada di bagian bawah ini punya implikasi teknis ya. Salah satunya adalah ketiadaan lubang jack audio yang biasanya ditempati di tempat SIM card-nya ini. Di bagian frame dimana-mana juga nggak ada tuh lubang jack audio. Yang berarti dia emang nggak punya jack audio. Yang pastinya ini berakibat kalian harus menambah dongle tambahan ketika harus menggunakan headphone wired kalian. Tapi jangan khawatir, karena Vivo secara cuma-cuma itu ngasih juga kabelnya di dalam paket penjualan. Thoughtful banget kan? Hal nggak lazim kedua itu adalah ketiadaan sensor sidik jari. Di bagian belakang nggak ada, di bagian frame juga nggak ada. Tapi ketiadaan sensor sidik jari itu berarti ada di dalam layarnya. Sensor sidik jari yang ada di dalam layar itu biasanya ada di dalam sebuah panel yang kalian tunggu-tunggu. Panel apa? Amoled! Apa? Amoled! Amoled! Meskipun ada juga sensor sidik jari yang ada di panel APS. Tapi, untuk Vivo V23e ini, dia pakai panel AMOLED. Kualitas sensor sidik jari-nya juga lumayan cepet. Malah kadang-kadang kayak main cepet-cepetan antara sensor sidik jari sama face unlock. Nggak tahu dah mana yang cepet dah, yang penting kebuka duluan handphonenya. Bentang layarnya 6,44 inci dan punya resolusi 2400 x 1080px alias Full HD+. Salah satu ciri panel AMOLED, ini juga bisa ngasih bezel yang lebih tipis dari panel lainnya. Meskipun dalam kasus Vivo V23e ini, bezel bawahnya ini agak lebih besar ketimbang samping dan atasnya. Saya bilang agak lebih besar ya, bukan berarti lebar. Karena hitungannya bezel bawahnya ini masih tipis banget. Ngomong-ngomong, kamera depannya ini punya resolusi 50MP. Autofocus Night Portrait katanya. Buat hasilnya, kita omongin abis ngomongin layarnya dulu. Biar kalian makin penasaran. Layarnya sendiri punya warna yang oke menurut saya. Vibrant ala AMOLED, tapi nggak berlebihan. Kan ada tuh perangkat yang AMOLED, tapi saturasi dan vibrance-nya itu lebay. Nah, ini tuh nggak begitu. Buat nonton film dan baca, yang gue rasain tuh udah asik ya. Meskipun, entah kenapa di perangkat-perangkatnya Vivo itu gue lebih nyaman pake mode gelap. Kayak lebih nyantai aja gitu warna layarnya di mata gue. Buat kalian yang ngerasa layarnya ini terlalu silau dan menusuk mata, selain nyalain mode gelap, kalian juga bisa nyalain mode pelindungan mata alias Eye Protection Mode. Eye Protection Mode ini otomatis ngeganti warna putih kebiruan jadi lebih hangat. Warm kalau kata orang Sunda mah. Tapi, kalau mode ini nyalain, warna layarnya itu jadi nggak akurat lagi. So, buat kalian yang pake handphone ini buat ngedit foto atau ngedit video, please pastikan mode ini tuh mati supaya warnanya lebih akurat lagi. Untuk hasil foto dari kamera utamanya, surprisingly bagus banget. Di ruangannya redup, kameranya berhasil nangkep gambar yang sesuai sama keadaan. Dan nggak dinaikin jadi terlalu terang gitu. Nggak, ini gue suka banget. Terima kasih telah menonton! Warna yang dihasilkan sama kamera utamanya juga oke. Saturasinya baik, nggak berlebihan. Ini gue coba foto-foto di tempat yang berwarna banget dan ngasih gambar yang sesuai sama keinginan. Cakep! Tapi ketika gue ambil gambar di lokasi yang sama, dengan kamera wide anglenya yang 8MP ini, warnanya jadi lebih pucat. Di tempat yang lain juga gitu. Kayaknya super wide anglenya ini punya karakter warna yang emang lebih pucat. Untuk hasil foto, portraitnya juga oke. Separasi foreground dan background lumayan bagus. Ini bisa dipakai banget lah. Dan juga banyak filter yang bisa kalian ganti-ganti di mode portraitnya ini. Makin kesini emang mode portrait itu udah mulai bagus-bagus ya. Meskipun handphonenya ada di galangan entry sampai mid. Itu udah bagus-bagus banget. Buat 2MP super macronya, oke sih. Lumayan tajem. Meskipun berasa ada efek cat air ya, wajar karena resolusi kamera makro yang emang rata-rata cuma 2MP. Kayak di handphone ini. Kalau ini adalah hasil dari video kamera belakangnya Vivo V23e. Bisa di-tap juga untuk nge-zoom kayak gini. Langsung zoom 2x. Pastinya digital zoom bukan optical. Dan juga bisa dibalikin lagi ke 1x zoom kayak gini. Hai, makan apa? Makan apa mbak? Mbak, makan apa mbak? Lihat natural bokehnya di muka anak gue fokus. Di belakangnya bokeh. Dan ini bukan mode portrait. Tapi ini natural bokeh. Bagus juga. Vivo V23e ini juga hadir dengan beberapa fitur di kameranya. Buat yang mau pake mode pro alias mode manual. Bisa. Mau bikin video dual view. Juga bisa. Oke, ini contoh untuk dual view video. Kamera depannya yang punya resolusi 50MP autofocus night portrait ini. Juga ngasih hasil yang udah lumayan oke. Detail di wajah waktu dipake mode portrait dengan mode auto tuh cakep. Dijaga banget sama handphone ini. Kalo kalian udah masuk ke mode portraitnya. Ada multi style portrait yang bisa kalian explore. Ini intinya sih adalah filter-filter untuk mendukung hasil foto portrait kalian. Secara otomatis mode portrait itu ngasih beautify ya. Tentu aja bisa kita matiin. Meskipun udah dimatiin. Tetep berasa detail wajah tuh lebih diperhalus di mode portrait. Oh iya, secara keseluruhan kamera depan ini juga ngasih karakteristik warna yang gak se-vibrant kamera belakang nih kayaknya. So, ini adalah hasil video untuk kamera depan dari Vivo V23e. Hasilnya kayak begini. Kalo dipake jalan, kayak begini kira-kira. Is it good, is it not? I don't know. Harus dicek di komputer dulu. Tapi yang bisa gue bilang adalah tampilan yang ada di viewfinder alias layar dari Vivo V23e-nya ini bagus. Serius ini bagus banget. Nice! Langit, 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 langit. Lihat langit. Fokus ke gedung. Wah. Dynamic range-nya juga cukup oke. Good. Hape udah cantik, punya kamera bagus, dan juga performance yang lumayan oke. Tentunya gak lengkap kalo misalnya dia gak punya NFC. Apalagi sekarang, kalian itu udah banyak yang mulai Vivo. Semoga selamanya Vivo. Bukan, bukan. Maksudnya bukan selamanya Vivo. Tapi semoga aman terus, sehingga Vivo juga jadi lebih aman. NFC bakal berguna banget buat kalian yang mau menggunakan, mengisi, atau mengecek saldo e-money untuk masuk ke dalam tol atau naik busway dan kawan-kawan. Di perangkat ini, NFC juga udah hadir. Helio G96 di Vivo V23e ini juga lumayan gahar buat harian mah. Ya udahlah ya, ngacir banget. Scroll media sosial seharian, ya gak ada masalah sama sekali. Kalo buat gaming gimana? Hmm, Helio G96 itu ngasih performa yang lumayan stabil, tapi tidak bisa ngasih di settingan yang paling tinggi. Menengah tinggi atau menengah menuju atas sih masih oke lah. Contohnya di Mobile Legends. Waktu video ini dibuat, belum bisa nyalain mode Ultra. Tapi, high frame rate bisa nyala. Dimainin lancar? Banget. FPS pun stabil di FPS tinggi karena high frame rate udah nyala. PUBG New State juga bisa dijalanin lancar di Smooth Ultra. Gak ada kendala sama sekali. Main 1 atau 2 match berturut-turut pun gak terasa panas di bagian bodinya. Buat kalian yang nyari gyroscope yang nyaman, di handphone ini juga udah aman banget gyroscopenya. Bisa dimainin dengan sangat bagus di Call of Duty Mobile maupun PUBG New State. Baterai 4050 mAh juga cukup untuk penggunaan harian doang. Malem ngecharge lah. Kalau untuk gaming sih bisa 2-3 kali charging. Tergantung seberapa intens kalian main gamenya. Beruntungnya, 44 Watt atau 44 Watt flash charge-nya ini bisa ngecharge lumayan cepat. 0-69% dalam waktu 30 menit. Dan 100% dalam waktu kurang lebih 1 jam. Fun fact. Hasil gue ngobrol sama Coach Hanoff, salah satu pelatih tim e-sport nasional Indonesia. Beliau tuh bilang, kalau untuk gamer sebenernya yang lebih penting itu adalah fast charging ketimbang baterai besar. Karena ditinggal makan, mandi, istirahat sebentar, sholat, abis itu main lagi, baterainya udah penuh. Itu lebih penting daripada baterai yang gede. Jadi cocoknya buat siapa sih handphone ini? Hmm. Sebenernya gue mau merekomendasikan Vivo V23 ini buat gamer. Tapi tipikal gamer zaman sekarang tuh maunya kebanyakan. Pasti ada aja kurangnya. Handphone udah bagus aja kalian bilang kurang. Mending ini, mending itu. Capek. Jadi, ya meskipun handphone ini cocok buat gamer juga, tapi gue lebih merekomendasikan handphone ini tuh untuk pengguna harian, untuk multitasking aja. Pengguna kayak gini biasanya udah puas ngeliat handphonenya itu tampilannya cantik. Buka banyak aplikasi media sosial, dia langsung Vivo 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 gitu. Gak pake mikir-mikir banyak. Gak pake lemot-lemot. Dia juga punya banyak filter kamera dan ngasih hasil kamera yang oke. Gak pastinya gak mendang-mendingin dengan handphone lain-handphone lain. Udah puas aja lah pake handphone yang dia pegang. Dan juga, untuk charging, chargingnya karena dia cepet, cuma perlu satu kali nge-charge aja. Buat main game paling tipikal orang kayak gini, main Angry Birds, Candy Crush, gitu-gitulah pokoknya. Ini cocok banget buat mereka. Ya meskipun kalau mereka kadang-kadang mau main PUBG New State atau kadang-kadang mau main Mobile Legends, ya bisa juga deh handphone ini. Intinya mah, ini adalah handphone yang bagus. Sekarang tergantung sama harganya. Apakah harganya juga bagus? Pada saat video ini dibuat, gue pribadi belum tau harganya oke apa enggak. Tapi kalau harganya ternyata sama atau mirip dengan Vivo V21 ketika rilis, handphone ini cucok juga. okay. First of your game. , you ? selamat menikmati